Hai guys, ketemu lagi di channel English with Agus Tiawan Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan question tag Untuk diketahui bahwa question tag adalah unsur kebahasaan yang digunakan untuk 3 hal Yang pertama, mengkonfirmasi pernyataan kita atau meminta persetujuan dari pernyataan kita Yang kedua, mengajak seseorang Yang ketiga, meminta seseorang melakukan sesuatu Rumus singkatnya adalah Apabila kalimat pernyataannya positif, maka question tag-nya negatif Dan sebaliknya, apabila pernyataannya negatif, maka question tag-nya positif Kemudian kalau kalimat ajakan, question tag-nya Kalimat pernyataannya diawali dengan kata let's Dan kalimat question tag-nya menggunakan kata shall we Yang ketiga, apabila kata perintah atau permintaan biasanya diawali dengan kata kerja Dan kata question tag-nya adalah will you Oke, untuk itu mari kita simak pembahasan soal berikut ini Bagian pertama adalah pilihan ganda Kita kerjakan ada 20 soal pilihan ganda tentang question tag Soal nomor 1 I don't like this book Blank, blank, blank Kita lihat dua kata pertama I don't I kita taruh di belakang Sudah don't, negatif Maka positifnya adalah Apa positifnya? Yaitu do Soal nomor 1 Soal nomor 2 My sister is reading in library Blank, blank, blank My sister itu adalah perempuan Berarti ya She Is positif Berarti negatifnya adalah Isn't Berarti jawabannya adalah Isn't she Soal nomor 3 We have two teachers Have disini adalah kata kerja pertama Bukan kata kerja untuk present perfect Jadi we kita taruh di belakang Semua sudah sama Dan have ini kata kerja pertama Jadi menggunakan apa? Do atau does untuk kata gantinya Dan negatifnya adalah Do atau does menjadi don't atau doesn't Tergantung subjek We adalah subjeknya Atau pronomnya menggunakan don't Jadi bukan doesn't Jawabannya adalah a Berikutnya soal nomor 4 I am not lazy Blank, blank, blank I am not Itu I Kata gantinya I am not Itu kata negatif Atau to be negative Maka Question tag yang dipakai adalah Bukan MI Tapi RI Karena kalau dia Kalimannya positif I am lazy Maka Menggunakan RNA Kalau dia negatif Ini kalimatnya yang negatif I am not lazy RI Kalau dia I am lazy Soal nomor 5 Soal nomor 5 My grandfather will read magazine Apa yang kita perhatikan? My grandfather adalah he Semua he He adalah A dan B Maka yang ini bukan Will read Itu kata will Atau modal Negatifnya apa? Negatifnya adalah Will Not Kalau disingkat menjadi Won Berarti jawabannya adalah Won he Yaitu yang B Soal nomor 6 I am singing a song Oke Subjeknya I Yang ada A adalah A Dan C Dan D Berarti B ini bukan M singing Itu present Continuous Ya I am singing Berarti kalimat Continuous Positif Maka Sama dengan yang tadi Kalau dia I am Itu Pengganti question tagnya Bukan M lagi Tapi menggunakan R Untuk positif Berarti Question tagnya negatif Jawabannya adalah Aaron I Atau yang C Nomor 7 I bought Three books yesterday Oke Disini ada I Dan Bought Subjek I I I I Dan Bought Kalimat positif Tapi Past Ten Past Ten Negatifnya Menggunakan Kata Didn't Berarti Didn't I Jawabannya adalah Yang C Nomor 9 Nomor 8 They never come to my house They Dan Never come They ini Semua sudah They Never come Never come itu Tidak pernah datang Kalimatnya Tidak ada kata Don't Atau doesn't Tapi ini Mengenangkatkan Dia negatif Never Dan Come ini Simple Present Maka Simple present Kalimatnya negatif Berarti Today Jawabannya adalah Yang B Berikutnya Nomor 9 She has visited Her grandparents She has visited Ini adalah Kata kerja Present Perfect Maka She Sudah She disini Dan Has Hasn't Jawabannya adalah Hasn't she D Nomor 10 They had a lot of friends Last year They Dan Had They disini Jadi They Had disini Menandakan dia Pasten Dari Have Maka Kata Negatifnya adalah Didn't They Didn't They Sorry Didn't They Tapi bukan They Begini Tapi They Mereka Nomor 11 You are beautiful Blank 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 You Dan Are Berarti Gampang Sekali Itu jawabannya Aren't You Nomor 12 She was not studying English at 7 o'clock yesterday She was not studying Maka She Dan She Was Not studying Berarti Wasn't Wasn't She Jawabannya Nomor 13 They Dislike Writing A novel Blank 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 Mereka Tidak suka Menulis novel Ini kalimat present Simple Maka They Ini kalimat Dislike Ini kalimat negatif Walaupun tidak ada kata Doesn't Nanti kita butuh kata positif Yaitu Do Jawabannya adalah A Do they Nomor 14 Your brother is impolite Your brother is impolite Kakakmu tidak sopan Kalimatnya negatif atau positif? Negatif Walaupun tidak ada kata Doesn't Is impolite Tidak sopan Maka cari kata Your brother is impolite Itu tadi negatif Maka cari yang positif Is Tetap is Dan your brother itu kata-kata ini adalah He Jawabannya B Nomor 15 She cut her hair Blank Blank Cut ini disini menandakan dia Pas ya Karena cut Verb 1 nya cut Verb 2 cut 3 dan cut Maka jawabannya adalah Didn't She Nomor 16 I was lazy last time Saya dulunya males Kan Gitu ya Maka I Jadi tetap I Dan Was Itu negatifnya Menjadi Apa Wasn't I Atau weren't I Jawabannya Wasn't I Itu ya Kecuali tadi kalau dia M Maka pakai aren I was lazy last time Kemudian nomor 17 The solution is impossible Kita artikan Solusinya tidak mungkin Ya Tidak mungkin kan Berarti negatif ya Negatif dalam bentuk positif Maka cari kita Is Dan The solution ini kata-kata ini adalah It Jawabannya adalah yang A Is it Nomor 18 My father seldom has problem Ayahku jarang punya masalah Kalimat positif Walaupun dia jarang Ya Maka jawabannya My father itu he Seldom has problem Has itu positif Dan hasn't Itu negatifnya Jawabannya yang B Nomor 19 The cow has taken the food Sapinya sudah mengambil makanan Kan Has taken Berarti hasn't Dan the cow adalah it Jawabannya adalah B Terakhir nomor 20 My niece will go to Maka Se Apa my niece? Keponakan ya Keponakan perempuanku Akan pergi ke Maka Keponakan perempuan berarti She Dan will go Berarti Jadi will not go Will not Singkatnya adalah Want Maka jawabannya adalah yang B Minus will go to Maka Want she? Oke sekian dulu 20 soal pertama Untuk pembelajaran Atau latihan Soal-soal Question text Kita lanjut pada video berikutnya Silahkan disimak Terima kasih telah menyimak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Silahkan disimak Terima kasih telah menonton! Terima kasih.